Tadi nyari di beberapa outlet Abis semua Perjuangannya agak sama kayak flying ya guys Iya bener Siapa? Anak Mila Enggak cuma dua doa Cuma dua doa Gak boleh di cut Rami Lock up Gue cut loh Wadah matri Assalamualaikum Hi guys Hi Ho Taja Ho Hi Ho Kembali bersama kita dua pengacara gue Nesti La Fifi Udah dua minggu ya? Udah hampir dua minggu Dua minggu Karena kita sebenernya sempet bikin video di selasalah libur Iya betul banget Itu makan mie Oh iya 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 udah lama lah guys Udah lama guys kita syuting lagi Dan akhirnya kita syuting lagi Dan kita akan mereview Mereview Ngobain Sesuatu yang bisa terbang Sesuatu yang bisa terbang Kenapa terbang namanya? Oh karena yang satu Bukan Karena yang satunya waktu viral namanya flying Oh Ipset Terbang Oh bisa Bisa Bagaimana ayam kan identik dengan terbang Hah? Ayam Apa yang bisa terbang? Bisa Terbang pendek gitu kan? Terbang Bagaimana Di rumah gue ayam terbang sampai atap Sumpah Ayam? Gue bingung kan Kok ada ayam di atap gue Terbangnya dimana pak? Oh dia ini Ke mobil dulu Ke kanopi Enggak gue tau ayam bisa terbang Tapi terbangnya tuh kayak pendek banget Jadi kita udah pesen packnya gohut Iya Dan tadi nyari di beberapa outlet Abis semua Perjuangannya agak sama kayak flying ya guys Bener Padahal ini kan udah lama ya Kayak udah semingguan gitu loh Jadi kita langsung buka aja ya Geprek Bensu tuh labelnya Label gak apa? Segel Langsung buka ya Kayaknya gak estetik lagi guys Soalnya ini cuh Dia kotaknya sama kayak flying Flying Iya kan? Cuman lebih gede aja Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya lebih gede ini sih Wuuu Lebih menarik ini gak sih? Kalo menarik masih gini sih Ini ada sambal mata deh Terus sambal mata ada emang Pilihannya ya? Lo gak milih Emang ada pilihannya? Enggak ngerti gue Enggak ngerti gue Tapi gue cuma baca ada 3 sambal Ini 3 sambalnya mata semua emang? Ada sambal itu kayaknya itu? Kayaknya ada sambalnya dia yang biasa deh Sambal bawang Sambal mata Sambal bawang Sama ini? Sama beda Bukan mata itu? Bukan mata Ini apa mata ya? Jadi kita dapet 2 sambal mata Sama 1 sambal bawang Ini tuh kalo digomong targinya Rp40.000 Kalo kasih Soalnya sama nasi ya Kalo ayamnya doang berapa? Sama berarti kayak flying Bukan Rp75.000 ya? Lihat di grab dulu ya guys Harganya adalah Tadi tuh Rp163.000 tapi kayaknya udah sama ini Jujur berat banget cuy Oh iya Oh itu bikin harganya Rp140.000 Ini berat nih? Sampai dingin loh nasinya sampai sini Karena ini dari bojong Bojong ini gak tau Tapi kayaknya enak nih Feeling gue juga enak Feeling gue juga enak Oke Mantep kan? Mantep guys Langsung aja ya Ini si sambalnya dikemanain? Kesiniin pinggir dulu Pinggir sini Atau mau di ayamnya? Nanti ayamnya nyambur-nyambur Iya Tinggir aja ya Kok ayamnya bisa 2 sama 1 beda gitu ya? Sambalnya Sambalnya Oh iya salah Sambalnya Iya kan mata kan ya? Bawang Bawang Langganan dia nih Bawang Favorit Bu guys Ini bagian slinky Kebalikin ya Gak enak dilihat Iya Malu aurat Agak salpok sih gue ke kesnya Iya gue juga salpok sih ke kesnya Sapa tuh? Oh Lah Siapa? Anak Wih lalu ya Ah Gue pikir tuh Ah Gue nge-sabar nih Kemarin gue ngomel-ngomel juga main diafas Gue ngeliat Padahal dia baru ketemu sama Kalo gue 3 hari di Jogja Tiga hari dia Tiga hari dia jelilin sama Tiga hari sama-sama di Jogja 2 hari 3 hari ya Lu dihari-hari ketemu juga Terus 2 hari lu misah sama gue Siapa terus coba? Sampai di Jakarta Besoknya langsung ketemu sama yang ini Terus ke Bandung sama yang ini juga Iya Tiga lopok loh ya Tiga lopok loh ya Kan kita gak pacaran Oke Komitmen Semuanya di komitmen Yang ini cabang Jakarta Yang kemarin cabang Jogja Iya sih gak pacaran Tapi semua cewek dikomitmenin tuh gimana ya? Enggak semua cewek di Talong Enggak cuma 2 doa Gak boleh di cut Gak boleh di cut Raffi Lopok Gokak loh Maksudnya Maksudnya Kita sambil makan aja Ya udah Kita sharing Biar gue klarifikasi Yaudah gue mau ambil Lepahanya Sampai lupa videoin Gue ambil sayap ya Gue ambil sayap ya Ya soalnya bikin Savo Tuh guys Gue ambil sayap ya Gue ambil sayap Berminyak ya Ya Mungkin karena dia gede juga gak sih Yoi Tapi enak gue suka Wah crunchy banget Banget Walaupun ini udah jauh ya Kita belinya ya Cuman bayangin aja Maksudnya aja udah dingin Udah gak panas Gak enak sih ini Ini enak sih Dan semoga aja dia gak musiman gitu ya Sambelnya guys Sambel bawang Takut Urus banget lagi matanya Iya Gue makan dulu ya Bim Baru klarifikasi biar emosi gue Masih enak lagi Bagusnya udah kenikmatan Belum lupa Nikmat banget guys Nasi kurang nih Nasi ya kurang Gak buat lagi nasi Dari bocong Maksudnya tadi tambah nasi cuy Enak cuy Asli Jujur guys enak guys Enak guys Dan mulut gue kurang nih nasinya Iya guys Nasi gue udah mau habis guys Gue juga guys Tapi kalau kayak gini Ini amat makan rame-raame Ribet gak sih Harus kayak kita gini Ya Kalo dipotong-potong Libet Apalagi kalo tiga-tiga suka paha Kayaknya cuma dua Berantem Bener Kata deh sih ini ada rasa manis-manisnya Dapet minum gak sih Dapet Puterin dong tolong Dapet ya Dapet ya Dapet ya Kulitnya Mantep Enak banget ya Enggak Tapi ini tidak akan membuat gue lupa Untuk lo Gue udah mati juga gitu tadi Moga gue kayak gini Lupa mahal tadi Terus gue bilang sama dia Lu udah menyelesaikan belum 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 Main di Jogja Belum dia bilangnya Emang nyata harus selainan tadinya Kan gue udah sebulan gak chatan Des Terus waktu main Maksudnya waktu kalian ketemu gimana Gimana Pas gue ketemu Apakah kalian fine-fine aja Atau kayak Kaya fine-fine aja Terus biar Apa? Sekarang gimana main di Jogja Ntar gue selesaiin Maksudnya enggak Maksudnya sekarang Maksudnya Apakah kalian masih chattingan baik-baik aja Atau kayak Masih jaman jarang Tapi cewek lain di Jakarta tau Ini cewek ini siapa sih? Ketemu dimana? Gue kenal sama dia dari tahun 2017 Hmm Jadi nyokap bokapnya itu Hmm Sahabatnya Almar rumah gue Oke Nyokap sambung gue itu Oke Hmm Dikenalin lah pas tahun 2017 Pas abang gue nikah Hmm Jadi kita kenal Setiap pacaran kan Tahun Dia pacaran 2 tahun Sama orang Terus dia udah putus Pas kemarin putus Dia kayak cerita di story gitu loh Kayak dia share tentang toxic relationship Terus gue Gue komen lah disitu Kayak abis komen Gue aja ketemu aja Hmm Nah terus Udah kan nih ketemu Nah ngobrol 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 Awalnya biasa aja Sampai ada momen dimana dia tau Kalo gue tuh lagi serius mau nikah Oke Kan gue kan Dari dulu kan juga suka Asal ngomong ya Yang kan dari tahun 2021 Iya Julie gue nikah Karena menurut gue Ngomongin kan doa ya Yang tahun lalu jadi gak dijabah aja Terus Terus Gue bilang tahun ini gue mau nikah Terus dia tau Akhirnya gue mau serius Oke Karena Dia tau tanpa gue bilang Gue mau nikahin lu nih Gitu Gue gak bilang gue mau nikah sama dia Enggak Cuman Dia jadi tau kalo Gue nih orang yang lagi Lagi di tahap mau serius Dan dia baru putus dari orang yang gak bisa diajak serius Oke Ini Terus Jadi akhirnya disitu Dia juga mulai Membuka diri Membuka diri Dia juga bilang Dia bukan di pekel yang gengsi Untuk memperlihatkan Kalo gue lagi penasaran sama lu nih Oke Dan Ada momen dimana Kemarin kita Berdua ngobrolin soal itu Oke terus Saling tuker pikiran Oke Intinya Satu visi Sama-sama mau nikah Sama mau cari orang untuk serius Tidak mau main-main lagi Iya Satu visi Terus? Ya Emang gue ada di posisi Dengan sama sama orang Tapi kan gue gak Gue gak pacaran kan Dan ya lu juga pasti Kalo jadi gue Kalo udah ada Lu gak harus satu visi sama orang Terus muncul orang yang satu visi sama lu Gimana kan gitu Iya Terus Iya sampe akhirnya Mau seriusin sama ini Lu silahkan bertanya Oke Terus waktu lu pertama kali deket sama Cewek yang di Jogja Sebut aja Siti misalnya Ini Siti yang sana main Munah ya Yang Jakarta main Munah Iya Lu waktu deket sama Siti Apa? Tujuan lu apa? Gue kaya setau Gue mau nikah tahun ini Gue gak bisa pindah dari Jakarta Gue mau cari istri yang bisa tinggal di Jakarta Sama gue Oke Dan respon Siti Respon Siti Kayak lebih Gimana ya Bisa dibilang mau-mau tapi Gak ada aksinya Oke Terus Misalnya dari Dari segi Cara komunikasi kita nih Rada-rada Air-air ini rada-rada gak Gak nyambung gitu loh Des Oke Maksudnya monoton lah Hmm paham Kalo untuk ulan monoton Hatam Ya Kayak misalnya Gue ngomong Dia tuh gak habis Gue gak bisa Kayak lagunya ini lah Semi Eh Judika Terus atau terus Nanya sedang apa tuh cuma buat formalitas aja Ya kan Oke terus Oke Sampai kayak gini Dia kan udah tau kerjaan gue kayak gini Maksudnya Dari pagi Terus syuting Nyetir Jarang megang HP lah Sekali apun megang HP Ya gue bales tuh cuman bales Yang gue bisa bales gitu Tapi dianya gak bisa buat Membuka percakapan Membuka percakapan jauh Jadi kayak Oh chat kita tuh cuman kayak Lagi apa Oh udah makan Udah pake apa Blah-blah-blah gitu Pake apa lo nonton aja story gue Anjay cobin gitu Waktu lo pertama kali liket sama Siti Emang Siti kayak gitu Siti apa? Monoton Atau dia awalnya kalian seru juga Awalnya seru Awalnya seru Nah siapa tau ini mah yang mana Karena baru awal Sepengalaman gue ya Bim Kita tuh kalo misalnya baru kenal sama orang Itu pasti seru Tapi nanti Di bulan-bulan berapa yang udah lama Ya kalo emang dia masih seru Ya Alhamdulillah Tapi kalo misalnya monoton Emang harus difiksin berdua sih Kayak Kenapa kita kayak gini gitu Dulu padahal seru Makanya gue bilang sama Bima Kan dia belakang Gak serius banget nih Ya maksudnya selagi berjalan sama gue Ya Sambil diliat dulu juga Sambil gue Mengenal Sambil gue nentuin tanggal Ya gue Gue saling mengenal lebih dalam masing-masing Agak horror gue dengernya Tanggal guys Kita aminkan Terus gini Bim Kalo menurut gue nih ya Ya nikah itu kan sempur hidup ya Jadi kayak Mungkin gini loh Bim Si Siti nih Awalnya dia kayak Oh yaudah deh Gue ini sama Bima Mau serius sama Bima gitu ya Awalnya dia kayak Terus kan Awalnya dia bisa menerima Konsekuensi Komitmen Mau serius sama lu juga Kan kalian juga Lu juga gak mau Awalnya seru Mungkin Kenapa lama-lama jadi menonton Bukan dari Siti nya doang kali Dari Lownya juga Ya gak sih Gitu Jadi ya Ternyata Karena gimana deh selama Selama berbulan-bulan hampir setahun kita kenal Ini dokter cinta nih guys Konsultasi Padahal lu juga gak Pakit lanjut Terus Selama berbulan-bulan hampir setahun gue kenal Gue udah bilang Coba bilang sama ibumu gitu Anjay Coba bilang sama ibumu Oke Bolehnya ke Jakarta Gak boleh ya? Iya Iya Tapi gak dibilang-bilang Orang mewah gitu loh Iya gak sih? Enggak Enggak Intinya gitu sih Intinya Tapi menurut gue Kalo emang lu udah fix sama yang di Jakarta Yang di Bandung kelarin dulu Jangan dulu Yang di Bandung beda lagi Yang di Bandung kan Beda lagi Beda lagi Yang buat konten doang Oh yang di Bandung makan buat kelarin doang tuh Pokoknya Kalo misalnya yang sama di Jakarta udah fix Yang di Jogja Si Siti dikelarin dulu Jangan kayak ditahan-tahan gitu Maksudnya bukan ditahan-tahan ya Lebih dipercepat ya? Iya Lu kan jadi kayak ngulur-ngulur waktu kan Jadi kayak si Siti ini jadi Kesannya jadi kayak cadangan Bener Selagi lu mengenal Maimunah Tuju Ntar kalo misalnya Ah gua mau ngelepas Siti Kalo Maimunahnya udah fix Oke Ah sama gue Sakit banget Oh tanpa ada Maimunah pun Lu udah ngerasa gak cocok sama Siti kan Jadi kayak untuk apa lu ulur-ulur Maksudnya gue tadi mikir Gue dari sebelum Deket lagi sama Maimunah Gue juga udah ngerasa jenuh buat sama Siti Oh yaudah Ya itu tadi gue gak catan sebulan Tadi gue mencari Iya sih kalian gak perong pacaran sih Alhamdulillah guys Kenyang banget Iya guys Kita tadi ngeregih makanan sedikit ya Karena emang ya gitu aja sih Gitu aja sih Enak Menurut aku enak Terus kulitnya tuh berasa Yang ada manis-manisnya gitu Manis-manisnya Beda sama tepung dia Yang geprek biasa ya Iya geprek biasa bener Biasa bedanya Iya betul Masih worth it lah ya Worth it Udah dapet nasi minum Tiga sambal Itu beli di GoFood ya Tapi gak tau paling Beli langsung lebih murah setaunya Setau gue juga 75an deh Setau gue 75an deh Kalo beli langsung tapi ya guys Tapi ayam doang ya Gak pake nasi dan gak pake minum Ini kan kita dapet minum Ambedul Ambedul banget Iya guys Tapi kalo aku sih pribadi Lebih milih ayam yang biasa Karena makannya ribet Kalo misalnya kita makan rame-rame Iya guys Ini kayak ngeramein aja sih menurut gue Iya Atau kalo emang mau dipotong-potong lagi Kan ribet kan Iya guys Ikutin zaman ya Ikutin hype ya Apalagi kalo kalian berempat atau bertiga Semuanya suka paha aw Wah Cocok dah Apalagi semuanya suka kulit Beuh Regalikan Ada yang lengan langsung gitu Iya bener Soalnya dia ayam pake nasi berapa deh 20an kan 20an Ini udah sama nasi gak sih Iya Kalo bertiga cuma 60an Iya guys Iya gak sih Tapi gak dapet 3 potong Iya Gak dapet 1 ayam Kalo berempat coba Sama aja jadanya Mirip-mirip lah ya Mirip-mirip sih Mirip-mirip? Tapi gue lebih milih ayam yang biasa Iya, gue juga Gue juga Keren kasih advice buat 5 yang lagi bingung ini ya Iya Kalo kita sih Tapi cewek lo yang di Jakarta nonton? Sepasih selalu nonton Hah? Coba kalian komen siapa yang udah di follow-back Aba Biba Oh kasih beli ngomong aku nih Kalian komen Radinya gitu guys Setiap kali misalnya live nih Suka ada yang komen kan Dilihat Dilihat guys Kalo gue malah gue buset Gue lagi di hati paling dalam gue orangnya setia Gue mencintai dengan Tulus Tiap tinggung kan ada Iya Dia kayak ini Kayak supir truk Bisa kota ada Iya Dia lagi dapet Lagi bawa barang ke Solo Ada Lagi bawa barang ke Tegal Ada Berarti contohnya yang di Jakarta ya Jakarta aja Yang di Jogja lepas Tau Ntar ya Ntar ya Pelan-pelan bos Biar tidak ada yang tersakiti bos Tapi dia mah pelan-pelan tidak ada yang tersakiti Kita kan lo gak jalan sama yang di Jakarta di update juga Gila kan Ih Pas gue ngeliatnya Buset Jadi kayak untuk apa Untuk apa Kalo kata kotak Pelan-pelan Pelan-pelan saja Tapi lo jangan update apa-apa kalo emang deket sama cewek lain Jadi yang di Jogja tidak tersakiti Lain nih Lo tetep ngeliat yang di Jogja Tapi update juga yang sama di Jakarta Jadi kayak Yang di Jogja gimana ngeliatnya Ini orang kagak ngelepas gue Tapi jalan sama cewek lain mulu Si Jaing Tapi kan kita gak pacaran bos Ini gak bos Jadi saya tuh prinsipnya dari awal Oke kita deket Kita saling mengenal sesama lain Kalo di tengah jalan pun Jodoh yang jadi dipaksakan Ya tapi ngomong kan Ngomong Ya udah lah Bim lo yang jalanin Iya bener lo yang jalanin lah Temuin aja ini ya Undangan ya Iya 6 bulan cukup lo ya Cukup Jadi kayak Gak tau sih Kayak gue married bulan-bulan Juli Agustus Oke lah ya Gue gak tau sih untuk mengenal seseorang itu Butuh waktu berapa lama Maksudnya Liat aja dia ada orang ta'aruf kan Baru kenal Bentar aja bisa jadi Cocok Ya kalo emang lo mau menjalankan yang ta'aruf Gak maksudnya konsepnya seperti ta'aruf Ya kalian emang udah niatnya Satu sama lain bos serius Ya dijalankan Ya tapi intinya nanti jangan ada Sampai ada penyesalan gitu loh Baik diri dia Atau dari lu Ya insya Allah bos Kalo hati udah yakin lah Ntar gue kasih seragam Tiba-tiba Iya Bos ini bos Buat bridesmaid angin Eh ditunggu ya bos ya Oke Kita doain aja yang terbaik buat Bima Yang terbaik dia buat Bima Udah Kita juga doain yang terbaik Buat Ya Buat sesuatu ini Karena gue pintar memberi advice Tapi ya justu ga sih Pasti waktunya bos Kita tuh gitu Kita kan ngasih tau nya gampang gitu Tapi kan tidak tertanam Tapi kan biar indah pada waktunya bos Iya bener Semoga indah pada waktunya Gue nih deket sama beberapa cewek pun Gue nanggepnya sebagai Ini proses pembelajaran gue Kenal dengan si ini Kalo mengenal karakter ya Ya gue sudah biasa dengan karakter yang seperti ini Tiba-tiba ketemu cewek Tapi bener loh Iya kan lo mengenal orang pasti karakternya beda-beda Tapi jujur ya Gara-gara gue sekarang banyakan temennya Maksudnya kayak Ya udah-udah kayak banyak Terus gue bisa ngeliat orang satu cowok Gue setelah mengenal Ya ini ga semua Setelah mengenal mereka lebih dalam Gue semakin tidak percaya Kata-kata yang nanti setelah mereka akan berubah Kenapa? Oh iya Misalnya nih Kayak Ini cowok nih waktu masih pacaran Dia emang suka main cewek Kayak cewek mana-mana Setelah nikah pun Oh berarti temen lo udah ada yang udah nikah Terus ternyata tetep kayak gitu Udah biat berarti Iya Apalagi Dan itu beberapa ya Maksudnya kayak yang bener-bener gue Cier gitu Kayak lingkungan lo membuat lo memandang Iya Padahal gini Bim Misalnya contohnya lo Circle A, Circle B Dan gue bisa masuk kedua-duanya nih Iya Lo nggak saling kenal kan Sama Ngerti ga lo? Kelakuannya Iya Jadi bukan masalah circle ya Ngerti ga sih? Iya Ngerti-ngerti Tapi gue mikir tuh gara-gara circle-nya Terus gue kayak Takut banget Watch Tapi nggak semua guys Nggak semua Tapi menurut gue memang kalau misalkan Orang misalkan temperamen Dari pacaran lo udah tau nih temperamen Terus nanti kayak Yang suka mukul Atau suka misalkan berantem banding handphone Terus lo Ya namanya orang mau nikah kan pasti baik-baik gitu kan Terus aku janji akan berubah nanti gini-gini Nggak bakal berubah Pasti nanti setelah nikah ya dia tuh bakal temperamen Begitupun orang yang doyan selingkuh Lo sering denger ga sih temen lo At least temen lo deh Pasti ada yang misalnya kayak Dia bandel terus nanti dia pasti lo pernah denger dia ngomong kayak gini Ntar gue udah nikah pasti gue berubah sih Iya ada Ada Tapi ada juga temen lo yang udah nikah Dia ngomong kayak Ntar kalo lo punya anak sih gue berubah Iya Ada Ada FDN nggak berubah Iya bener Ada aja alesannya ya Iya Bener bener Ntar sih kalo pas punya anak pasti berubah sih Iya bener Kalo sekarang sih nikah emang Tapi punya anak sih ntar berubah At the end lo engga Berubah Cier Takut Bener sih Jadi makanya memiliki pasangannya tuh udah sukses sih Harusnya bener bener lu yakin Karena seumur hidup sama dia Jadi wajar banget ya kalo cewek-cewek di luar sana tuh Saat dia mau nikah dia banyak keraguan gitu Karena bener bener dari si cowoknya itu bener bener dilihat gitu loh Kayak kemungkinan-kemungkinan kedepannya gitu Bahkan gue ya bim contoh nih Gue tuh kan ya keluarga gue enak gak harmonis ya Terus misalnya gue deket sama cowok Terus cowok ini kayak dia bercandaan aja sih sebenernya sama waiters atau sama SPG yang lagi nawarin rokok dia bercandaan Tapi karena gue punya latar belakang yang seperti itu gue mikir Jadi kayak pansilu gitu Wah ini nanti kayaknya kalo udah tua nih kalo jadi bapak-bapak umur 40 nih paham ga sih? Iya 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 Ini kayaknya genit deh Bapak-bapak yang puber lagi Ini bukan masalah SPG atau waitersnya ya guys Tapi Kelakuan dia Kelakuan dia yang kayak bercandaan sama waiters Berpotensi itu Iya ngerti ga sih Jadi takut Makanya gue bilang untuk mengenal orang Kalo kita kan awal-awal sekarang ngeliat orang Yang apalagi baru PDKT ya Yang baru-baru jadian Pasti yang diliatin yang baik-baiknya dong Makanya gue bilang Kita liat gimana cara kita biar mendalami Kenal karakter dia Kita liat gimana cara dia Memperlakukan orang Memperlakukan orang lain Bener nih Oke guys Sekian video kondisi dari kita Makanya kalo kalian suka Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Karena ini untuk support dari kalian Kita Kalian yang pernah ditinggal guys Aku mau bacain kisah kalian nih Yang udah nikah Yang belum nikah Apalagi Apalagi buat kalian yang dilema Antara dua orang Iya Pokoknya kalian curhat aja Pemikurhatin Aku mau baca Nanti kalo bisa aku bales Oke Siap Siapa tau mirip kan kisah Hell mereka Oke guys See you next video Bye